Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta, sudah ada Ririn Oktaviani. Selamat malam, Ririn. Apakah sudah ada korban yang teridentifikasi hingga malam ini? Ya, hingga malam hari ini belum ada korban teridentifikasi di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati. Padahal saat ini posko-pos antemortem telah ditutup, yakni pada pukul 9 malam hari tadi, dan esok hari akan dibuka kembali pada pukul 8 pagi. Dapat kami informasikan pada saat informasi terakhir atau data terakhir yang kami dapatkan, yakni pada saat penutupan posko antemortem ini terdapat 37 keluarga yang telah mendatangi dan menyerahkan data-data antemortem, baik data antemortem primer maupun sekunder. Data antemortem primer diantaranya adalah rekamedis, rekamed gigi, DNA, dan juga barang-barang yang kemudian dikira melekat pada korban. Kemudian data antemortem sekunder diantaranya adalah kartu keluarga, tinggi badan, dan lain sebagainya, dan diserahkan ke tim DVI Mabes Polri, guna untuk menyelidiki lebih lanjut, yang nantinya digabungkan dengan data posmortem untuk mengidentifikasi jenazah dari korban kebakaran lapas tangarang. Dan dapat kami informasikan juga bahwa hingga saat ini memang belum ada, tadi juga warga berdatangan dan sampai selesainya ditutup posko antemortem ini juga masih ada beberapa warga yang kemudian menunggu hingga selesainya pemeriksaan yang dilakukan oleh tim DVI Rumah Sakit Keramat Jati. Dan esok hari menurut informasi tim DVI bahwa posko antemortem ini akan dipusatkan hanya di Rumah Sakit Polri Keramat Jati. Mengingat pada hari ini masih dibuka di dua titik lokasi, yakni di Rumah Sakit Polri Keramat Jati dan juga di Lapas Tangerang. Nantinya bagi keluarga yang belum menyerahkan data-data antemortem dapat segera menuju ke Rumah Sakit Polri Keramat Jati. Kami tadi juga sempat memawancarai beberapa keluarga korban yang menyatakan bahwa dirinya mengetahui peristiwa kebakaran di Lapas Tangerang ini melalui berita dan kemudian langsung datang langsung ke TKP, yakni ke Lapas Tangerang untuk memastikan peristiwa tersebut. Keluarga berharap bahwa identifikasi para jenazah korban ini diselesaikan secara cepat dan tepat oleh tim DVI Rumah Sakit Polri Keramat Jati. Baik, Ririn Oktaviani melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Keramat Jati, Jakarta.